iya suaranya kita dengarkan assalamualaikum halo bro ketemu lagi di channel homie motor di depan kita sudah ada satu unit kx85 kx85 ini dengan mesin dua tak two stroke unit ini sudah terjual dan di video kali ini kita akan lihat seperti apa proses menyiapkan motor ini sebelum diantar ya pastinya motor ini akan dihidupkan kemudian hal-hal teknis mungkin yang perlu kita ketahui juga pencampuran bahan bakarnya seperti apa karena seperti yang kita ketahui kx85 ini adalah mesin dua tak yang menggunakan oli campuran atau oli 2T yang langsung dicampurkan di tanki bahan bakarnya disini jadi tidak ada khusus tabung yang untuk menyimpan oli 2T nya jadi langsung dicampurkan langsung dimasukkan di dalam tanki bahan bakar oke kita ulang lagi kawasaki kx85 ini beratnya hanya 75 kg untuk lingkar belakang ring 16 lingkar depan ring 19 jadi lebih kurang tingginya itu lebih kurang seperti klx150 ya klx150 yang standar bukan yang menggunakan ring 16 19 juga oke suspensi depan itu menggunakan suspensi upside down dengan diameter asnya itu 38 mm kita lihat swing arm belakang itu sudah menggunakan swing arm aluminium yang membuat motor ini jadi ringan sekali oke kita ikuti terus video ini karena nanti kita akan dengarkan suara kx85 seperti apa dan kita akan melihat posisi riding posisi riding untuk tinggi tertentu jadi supaya kita bisa melihat lebih jelas seperti apa sih posisi kondisi motor ini kalau diduduki seseorang dengan tinggi tertentu oke kita lihat sedang melakukan pengisian bahan bakar oke akan kita tanya sama abangnya bang untuk pencampuran bahan bakar oli 2T nya gimana perbandingannya bang 1 liter 20 ml oke 1 banding 20 berarti ya bang ya ini untuk kx85 ini setelah isi bahan bakar apa lagi bang untuk disiapkan ya bang paling tinggal nyetel agengnya ya oh karena ini karbu ya bang ya jadi disesuaikan settingan karbunya ya bang ya oke 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 bro ikuti terus video ini bahan bakar sudah dicampurkan tadi sebelum dimasukkan ke dalam tanki oli 2T nya sudah dioplos terlebih dahulu maksudnya dioplos sudah dicampurkan dengan pertamanya terlebih dahulu baru dimasukkan ke dalam tanki oke sudah selesai mari ikuti terus video ini kita akan menghidupkan motor ini dan dipaskan dulu settingannya oke nah oke nih ada lah proses penyesuaian settingan pada karburator oke kali ini motor ini akan dicoba oleh Daddy Boy tinggi badannya 170 dengan berat badan 75 kg seperti ini posisinya suaranya kita dengarkan keboi keboi Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton